Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah penyusunan kelayakan industri pangan. Untuk pertemuan pertama, materinya adalah tentang jiwa wira usaha. Baik, menurut Bapak Wira Usaha, jika sebuah negara ingin makmur, maka minimal 2% penduduknya harus menjadi wira usahawan. Nah, di Indonesia pada data Libbang tahun 2015, itu baru mencapai 1,7% yang menjadi entrepreneur di Indonesia. Nah, ini adalah data berikutnya, preferensi pekerjaan yang disukai generasi muda Indonesia menurut si grup tahun 2019 ternyata sudah naik. Jadi, kaula-kaula muda atau anak-anak milenial itu sekarang sudah memiliki preferensi atau angan-angan pekerjaan menjadi wira usahawan. Itu bagus banget. Kemudian, minat menjadi entrepreneur, menurut IBM Times, orang-orang milenial junior tahun umur 20 hingga 27 tahun itu sekitar 69% yang mau menjadi entrepreneur. Sedangkan sisanya tidak. Dan urutan nomor dua, pekerjaan yang disukai generasi muda adalah PNS. Mungkin kalau PNS ini pikirannya adalah bagaimana terjamin, kemudian punya tabungan hari tua dan lain sebagainya, dan mungkin banyak juga yang diminta orang tuanya untuk menjadi PNS. Kemudian, perusahaan keluarga, perusahaan, badan amat, perusahaan lokal, UKM, dan startup. Lanjut. Nah, gimana nih dengan kalian nih? Jadi, intinya semakin ke sini, wira usahawan itu sudah semakin dilirik. Karena sudah males mungkin ya kalau bekerja di bawah perusahaan, ingin punya bisnis sendiri, bisa mengatur waktu sendiri, ya. Seperti itu. Nah, ini, pengaruh wira usahawan terhadap gaya saing suatu negara. Kenapa penting? Karena wira usahaan itu, dari wira usahaan, wira usahawan, ide-ide kreatif muncul dari diri seseorang dan termotivasi untuk berkreasi. Sehingga meningkatkan kualitas penduduk suatu negara. Ya, jadi, warga negara yang kreatif itu tidak bergantung apa-apa kepada pemerintah, apa-apa bantuan, ya. Seperti itu. Kemudian, wira usahawan menghasilkan pemasukan bagi sektor pajak suatu negara. Jelas. Misalkan jualan sesuatu, lalu dipungut pajak. Misalkan pajak penjualan, ya. Itu akan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian, PMS yang tidak produktif menghabiskan anggaran, namun tidak banyak kontribusi terhadap negara. PMS itu jumlahnya banyak. Nah, semakin ke sini, semakin disusutkan untuk PMS. Kenapa? Karena misalkan PMS yang sakit itu terus digogi, tetapi dia tidak memiliki kontribusi terhadap negara. Sehingga negara bisa rugi. Nah, kalau wira usahawan, tidak. Kemudian, wira usahawan berprestasi dan menjangkau pancah internasional akan mengharumkan nama bangsa dan mengangkat harkat dan martabat bangsa. Kemudian, ini adalah tentang watak wira usahawan atau interpengan. Watak wira usahawan yang paling umum adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Lalu, harus percaya diri, keorisinilan, berorientasi pada masa depan, berani mengambil resiko, dan berorientasi pada hasil. Hasil di sini tidak semata-mata uang. Jadi, ada yang berorientasinya pada hasil keuntungan, ada yang berorientasi pada hasil bisa membuka lapangan kerja bagi orang, ada yang berorientasi pada yang penting hobi tersalurkan, banyak. Lalu, sikap mental wira usahawan, berani mengambil resiko. Ini sangat-sangat harus dibutuhkan oleh seorang wira usahawan. Yang namanya membangun usaha, itu tidak dari langsung besar, tidak langsung terkenal. Tetapi dari bawah, dengan modal yang ada dulu, berani mengambil resiko yang ada. Yang namanya orang berdagang, yang namanya orang wira usaha, yang namanya orang berusaha, pasti ada jatuh bangunnya. Sehingga harus berani mengambil resiko. Lalu ada memiliki sense of business. Jadi, apa yang ada yang bisa memikirkan sesuatu yang bisa dibisniskan. Misalnya, tapi ini yang positif ya, misalnya gini, oh karyawan perusahaan ini kalau beli makan itu jauh misalnya. Gimana kalau saya menawarkan jasa catering bagi perusahaan tersebut, seperti itu contohnya. Lalu visioner, visioner itu punya pandangan ke depan. Jadi, tidak mudah putus asa dan harus maju ke depan, saya harus bisa lebih baik. Lalu open mind. Open mind di sini adalah terbuka pikirannya, bisa menerima masukan-masukan. Misalkan kita punya produk nih, nanti ada yang komen nih produknya terlalu mahal. Ini produknya kurang kering, atau ini produknya kemasannya kurang. Harus terbuka pikirannya untuk menerima kritik. Lalu terbuka juga untuk menghadapi masa depan yang lebih maju. Jadi, kalau sekarang misalkan gini, jualan itu jangan hanya door-to-door, tapi sudah mulai merambah ke online, menggunakan e-commerce, dan lain sebagainya, untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu menjadi salah satu upaya agar usaha tetap berjalan. Kemudian, positive thinking. Selalu tekankan bahwa di mana ada usaha, di situ pasti ada hasil. Hasil akan sebanding dengan usaha. Jadi, kita harus positif. Kita harus husnuzon. Jadi, tidak boleh seujun. Kemudian, harus kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif ini sangat diperlukan oleh wira usahawan. Kenapa? Karena produk yang dimiliki itu tidak hanya itu-itu saja. Harus dikembangkan. Harus mengikuti misalkan perkembangan zaman, harus mengikuti tren, misalkan, atau bisa membaca keinginan masyarakat seperti apa. Kemudian, falsafah hidup seorang wira usahawan itu ada kejujuran, berpikir positif, berani bertindak, membina hubungan baik. Jadi, penting sekali ya, membina hubungan baik dengan siapa, dengan supplier, dengan konsumen, kemudian dengan karyawan. Kemudian, bertanggung jawab, berani berubah, dan bersemangat. Harus semangat. Kemudian, berani bertindak. Kita harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Misalkan terjadi sesuatu pada usaha kita, nah, itu harus seperti apa. Apakah kita stok dulu, ataukah kita pinjam ke bank, ataukah seperti apa. Nah, itu harus semuanya butuh perhitungan. Jadi, jangan asal bertindak. Asal berani, tetapi penuh dengan pertimbangan dan perhitungan. Faktor motivasi. Wirausahawan yang memiliki motif berprestasi, itu biasanya ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Jadi, semangat ya, pasti biasanya. Kemudian, memilih tanggung jawab personal yang tinggi, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Jadi, di sini berani mengambil resikonya bukan asal, tetapi harus penuh perhitungan dan pertimbangan. Kemudian, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Oke, wah, ada peluang. Tetapi, lihat lagi. SDM saya mampu enggak? Model saya mampu enggak? Jadi, jangan asal tabrak, seperti ini. Kewirausahaan tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Kooperasi dan UNKM nomor 06 tahun 2012 dengan harapan untuk mendorong dan mengakselerasi pemberdayaan kooperasi dan UNKM serta meningkatkan daya sayung. Karena ini kewirausahaan sekarang sedang digembar-gemborkan agar... Nah, pelaku usaha kecil harus memiliki strategi menjadikan usaha yang mandiri, sehat, kuat, berdaya saing serta mengembangkan diri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung permuasan kesempatan kerja. Kita perlu strategi harus punya usaha yang sehat artinya misalkan modalnya pinjam di bank nah itu harus bisa muter uangnya kemudian berdaya saing pasti nih sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi wirausahawan dan menciptakan suatu produk-produk yang makin kompetitif, makin unik jadi kita harus punya strategi untuk bagaimana bisa memenangkan persaingan nanti di materi selanjutnya itu ada kemudian sikap melihat ke depan berpikir dengan penuh perhitungan nah ini tadi yang saya bilang berani mengambil resiko tapi nggak boleh tabrak-tabrak harus penuh perhitungan bagaimana kalau saya minjem uang ke bank apakah saya berani? apakah saya bisa membayar cicilannya? apakah saya bisa membayarkan bunganya? apa yang saya agunkan? apakah kendaraan? apakah rumah? ataukah tanah yang saya agunkan? kira-kira perhitungannya balik modalnya berapa lama? nah itu harus penuh pertimbangan kemudian terus berinovasi dan mengembangkan produk baru serta open mind terhadap perubahan zaman tadi yang seperti saya katakan jangan berjualan itu konvensional terus sekarang sudah merambah coba cari endorsement menggunakan sharegram misalkan kemudian pasang iklan di Facebook pasang iklan di Youtube atau kemudian bisa juga menggunakan e-commerce ada Tokopedia Shopee Lazada dan lain sebagainya itu mengikuti perkembangan zaman kemudian orientasi aspek orientasi prestasi dan komitmen terhadap dengan pihak lain harus dimiliki oleh pelaku usaha jadi harus mampu bersaing nih semakin ke sini kompetitor itu semakin banyak apalagi usaha di bidang makanan atau minuman nah anda kenal gak siapa mereka? yang pertama ini adalah Juni Andrean yang kedua adalah Ewin Patricia lalu Rangga Umara Murniati dan Santoni siapa nih mereka? mereka adalah wira usahawan Indonesia yang produknya bisa dibilang sukses di pasaran Indonesia bahkan mungkin ada yang sudah internasional ya ternyata Juni Andrean ini adalah pemilik dari Jeko siapa yang gak tau Jeko ya donat yang hits banget kemudian Ewin Patricia ini adalah pemilik dari Puyo Silky Puding ya lalu Rangga Umara ini adalah pemilik Pecelerela banyak nih outletnya dan Murniati ini adalah pemilik dari Esteller 77 ya sampai sekarang masih bertahan kemudian Santoni adalah pemilik ayam bakar Mas Mono dari semua ini ya pasti anda sudah pernah makan salah satu atau salah dua atau salah tiga atau bahkan semuanya yang sudah pernah anda cukupi ya nah ini mereka adalah salah satu bukan salah satu salah lima dari ratusan bahkan ribuan wira usahawan Indonesia yang sukses ya salah satu jalan rezeki yang terbaik dan paling luas adalah berdagang ya usaha gagal itu bukan suatu penghalang untuk mencoba lagi lagi dan lagi saya punya banyak sekali pengalaman di dalam usaha berdagang ya punya usaha menjadi entrepreneur sampai saat ini masih saya jalankan dengan jatuh bangunnya ala saya ya mungkin saya bisa cerita sedikit nah ini adalah timeline kehidupan saya maaf ya agak narsis sedikit ya ini adalah suami dan anak saya anak-anak saya anak saya sekarang ada tiga yang di foto ini baru dua ya gak apa-apa nah tahun 2007 saya kuliah di SJMP kuliah D3 lulus tahun 2010 lalu lanjut S1 tahun 2011 selesai tahun 2013 langsung lanjut lagi S2 sambil mengajar lalu saya punya usaha ya saya punya usaha minuman waktu itu sambil mengajar juga kemudian tahun 2015 saya lulus S2 lalu menikah dan masih memiliki usaha minuman plus usaha rental ya rental motor kemudian saya tetap mengajar lalu tahun 2020 saya tetap belajar tapi usaha A B saya tutup ya usaha C saya juga punya usaha sebelum diantara tahun 2015 sampai 2020 itu ada usaha restoran ya itu tutup ya dengan berat hati saya harus menutup usaha itu nah terus sekarang saya punya lagi usaha Hati bersama suami ya jadi sebenarnya yang entrepreneur itu suami saya gitu ya tapi karena saya sudah lama dengan suami saya jadi tertular nih jiwa entrepreneur seperti itu ya nah ini timeline jadi ternyata oh ternyata Bu Atri itu pernah jualan ya oh ternyata Bu Atri itu punya pernah punya usaha ya pernah usaha sekarang ada dua ya usaha rental dan salah satu usaha lainnya masih di bidang pangan juga tetapi bukan produk melainkan jasa ya kemudian nah ini ini adalah produk-produk yang pernah saya jual saya pernah jualan baju saya pernah jualan pulsa saya pernah jualan keripik pisang saya pernah buka usaha minuman coklat saya pernah jualan madu hutan saya pernah punya restoran mie ayam mie terbang ya gerobak ala restoran saya pernah jualan kopi saya pernah jualan sambal banyak sekali nah ini semua bukan sekedar uang tapi ini adalah pengalaman berharga buat saya dimana saya bisa tahu bagaimana rasanya sulitnya mencari uang saya bisa tahu bagaimana caranya membina hubungan baik dengan orang saya tahu bagaimana caranya memasarkan produk secara konvensional lalu harus membuka diri bahwa kita harus punya sesuatu yang lebih kita harus punya sesuatu yang unik ini semua adalah pengalaman berharga bagi saya jadi walaupun sekarang yang tersisa hanya dua usaha tetapi Alhamdulillah semua ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak ternilai bagi saya walaupun usaha restoran saya tutup saya tidak lagi jualan madu saya tidak lagi jualan baju saya tidak lagi jualan keripik saya tidak lagi jualan minuman tetapi pengalaman yang pernah saya lakukan itu menjadi tidak ternilai lalu pentingkah ini ini sangat penting dan ini yang saya lakukan jadi kita harus tuliskan cita-cita kita nanti Anda juga lakukan tuliskan cita-cita Anda tuliskan impian Anda tulis rencana hidup Anda tuliskan bahkan yang tidak mungkin sekalipun tuliskan semuanya kenapa karena apa yang kita tulis apa yang kita ucapkan dalam hati itu adalah doa sekarang bagaimana Anda meraihnya dengan cara usaha kuliah yang benar gali ilmu yang banyak lalu eksekusi nanti dari cita-cita dan impian Anda mana yang terwujud mana yang tidak itu menjadi bahan evaluasi diri Anda sendiri itu yang juga saya lakukan pertama buat checklist tulis apa saja cita-cita kita lalu evaluasi oh ini misalkan menikah tahun 2015 terlaksana atau tidak terlaksana alhamdulillah lalu punya usaha A di tahun 2020 mencapai omset 10 juta sekarang cek tahun 2020 sampai enggak omsetnya 10 juta sebulan tidak tercapai oke evaluasi kenapa why apa yang harus saya lakukan seperti itu lalu kalau tercapai oke tercapai ternyata saya bisa mencapai omsetnya adalah sampai 12 juta satu bulan reward untuk diri sendiri beli apa ya misalkan ganti handphone atau misalkan makan di restoran yang enak boleh ya itu adalah reward untuk diri sendiri untuk membangkitkan semangat agar lebih baik lagi lalu usaha doa dan yang paling penting juga adalah harus orang tua hasilnya ya yang lebih alam ya tapi saya yakin hasil akan sesuai dengan usaha yang kita lakukan ya nah sebagai seorang pelajar sebagai seorang mahasiswa apa sih yang bisa kalian lakukan yang pertama JMP is best choice ya Anda masuk di SDMP itu adalah pilihan yang paling baik pilihan yang bisa menjadi modal Anda ke depannya karena akan memiliki ilmu basic pengolahan pangan dan bisnis makanan sangat menyanyikan karena memiliki keuntungan yang bisa sampai 100% kemudian ikut PKM ikut PKM akan melatih jiwa wira usaha Anda lalu ikut organisasi itu akan melatih jiwa kepemimpinan Anda pengalaman bekerjasama membina komunikasi dengan orang mengelola sumber daya manusia dan lain sebagainya lalu coba-coba nih jualan kecil-kecilan manfaatkan gadget sanggih Anda ya jualan bisa online saya yakin Anda pasti punya gadget yang paling tidak bisa untuk WA bisa untuk Instagram bisa untuk buka Shopee bisa untuk buka Tokped bisa untuk buka Bukalapak bisa untuk TikTok bisa untuk website buka Googling dan lain sebagainya coba manfaatkan gadget Anda untuk jualan kecil-kecilan ya tanpa modal besar tapi Anda punya pengalaman jadi bukan hanya uangnya yang dicari tetapi pengalaman oh ternyata jualan itu gini ya ternyata punya usaha itu gini ya nah ini tujuan Anda harus mempersiapkan sorry mempersiapkan segala peralatan dan sebagainya yang bisa diperlukan mencapai tujuan peralatan di sini itu ya ilmu ya modal bisa mungkin menghindari kegagalan lalu mencoba mencapai tujuan jika gagal berhenti saja atau cari tujuan yang lain yang lebih mudah jadi untuk mencapai tujuan itu kita tetapkan dulu tujuan yang mudah dulu disapai lalu setelah tercapai naik lagi tujuannya yang lebih susah lagi naik lagi tujuannya yang lebih tinggi lagi seperti itu kemudian jalan saja tanpa memikirkan peralatan dan lain sebagainya jika gagal cari alternatif lain dan tetap ada tujuan utama jadi ini sebenarnya anda bisa pilih nih diantara nomor satu nomor dua atau nomor tiga yang pertama orang yang mempersiapkan segala peralatan dulu baru mulai jalan itu bisa juga dilakukan atau orang yang jalan dulu ya nanti kalau gagal ya cari jalan lain itu juga bisa atau yang nomor tiga jalan dulu aja mau kita punya modal mau kita gak punya modal mau kita punya peralatan seadanya jalan dulu nanti kalau sampai ada sesuatu yang menghadang di saat kita mencapai tujuan kita nah itu kita pikirkan lagi nanti belakang ya tapi biasanya kalau saya adalah yang nomor tiga jadi tanpa ada apa-apa pokoknya yang penting saya niat yang penting saya punya tujuan saya jalan dulu ya nanti di belakang kalau misalkan aduh ternyata saya butuh alat ini aduh ternyata saya butuh alat ini insya Allah pasti ada jalannya ya nah yang namanya mencapai tujuan itu pasti ada yang namanya penghalang atau penghambat nah justru itu yang harus Anda lakukan kalau kita mendapatkan hambatan apa yang harus saya lakukan ya seperti itu saya bukan jadi motivator ya disini jadi ini adalah berdasarkan pengalaman saya baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian itu tentang jiwa wira usaha nanti saya juga siapkan podcast wawancara saya dengan salah satu alumni SJMP yang punya usaha di bidang kuliner ya nanti Anda bisa nonton juga videonya setelah ini nah dia lebih berpengalaman tuh karena memang usahanya masih ada sampai sekarang kalau saya kan berdasarkan pengalaman coba-coba saya ya walaupun sampai sekarang saya juga masih punya usaha tapi saya cari alternatif lain siapa yang bisa saya undang untuk berbagi pengalamannya dengan kalian ya saya harap kuliah ini bisa kalian terima dan kalian bisa mengambil manfaat dari kuliah baik untuk itu cukup sekian dari saya terima kasih atas perhatiannya kalian harus tetap semangat walaupun kalian belum punya jiwa wira usaha sekarang mudah-mudahan itu akan tunggu seiring dengan berjalannya mata kuliah ini Anda semakin punya keinginan untuk menjadi wira usaha ya tapi ya tidak harus sih kalau memang Anda pengen kerja di industri Anda pengen jadi PNS ya boleh ya tetapi minimal Anda punya ilmu minimal Anda punya pengetahuan dasar bagaimana sih menjadi seorang yang terpengar ya cukup sekian dari saya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya